Halo, selamat datang di Summit Line. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita menghilangkan folder today, yesterday, dan last week group di file explorer Windows 10. Jadi biasanya kalau kita download file, di file explorer itu sekarang ada grup-grup seperti ini ya. Nah ini ada today, yesterday gitu ya. Dan last week, dan lain sebagainya. Nah kita mau menghilangkan tulisan ini. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, saya akan tunjukkan sebentar lagi kepada kalian. Oke, jadi untuk menghilangkan folder today, yesterday, atau last week, dan folder lainnya, itu sangat mudah. Kita hanya perlu pergi ke view di sini. Kemudian di sini ada tulisan group ya. Nah kalau menu seperti ini nggak ada, kalian perhatikan di sini ya. Ini ada tanda panah ke bawah seperti ini. Nah itu dia. Nah di sini ada group. Nah ini ada yang dicentang date and modify ini ya. Kemudian dia sending ini ya. Nah ini kita uncheck aja. Menjadi non di sini ya. Nah kenapa kita mau menghilangkan folder group seperti ini? Mungkin bagi beberapa orang, folder-folder group seperti ini, itu sangat membantu. Tapi buat saya ini sangat apa ya, mengganggu ya. Karena kalau kita mau cari file yang habis kita download kemarin, atau yang lama, itu kita harus scroll ya, cari gitu ya. Ada di folder-foldernya gitu ya. Dan kalau semakin banyak ini, semakin banyak juga di bawah gitu ya. Jadi bingung. Nah ini kita mau hilangkan supaya dia satu aja udah semua jadi satu gitu. Jadi di sini kita pergi ke view. Saya ulangi ya. Pergi ke view. Kemudian di sini ada group by. Kemudian di sini ada tulisan non. Klik aja ini. Nah sudah. Dia sudah jadi satu seperti ini. Ini jauh lebih mudah ya. Jauh lebih enak untuk dilihatnya. Oke, jadi demikian caranya kita menghilangkan folder today, yesterday, dan last week group di file explorer Windows 10. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax